Dalam kunjungannya ke Bengkulu, Menko Perekonomian Arlangga Hartato mengecek langsung ruas tol seksi 1 kota Bengkulu, Tabah Penanjung, sebajang 17,6 km. Usai menjajal tol pertama di Bengkulu ini, Arlangga menyebut progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak ditemukan persoalan. Dalam waktu dekat, tol seksi 1 Bengkulu segera diresemikan dan beroperasi penuh. Kehadiran ruas tol ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian, mengingat beberapa objek vital seperti Bandara Vanuwati dan Pelabuhan Pulau Bay cukup dekat dengan pintu tol Bengkulu. Kita akan monitor saja nanti dari PSN. Ya, terima kasih. Ya, tentu salah satunya adalah akses jalan, karena ini konektivitas menjadi penting agar barang bisa keluar dan bisa masuk ke Bengkulu. Ya, terima kasih. Tol seksi 1 Bengkulu ini dapat memangkas waktu tempuh dari kota Bengkulu menuju Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi 15 menit. Tol Bengkulu seksi 1 adalah bagian dari proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera yang nantinya menghubungkan Bengkulu dengan kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.